Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Angela Adiputra Roni, NIM 20 03 03 0081, kelas C semester 2, jurusan sosiologi, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Baik, saya akan mempresentasikan tugas makala sosiologi komunikasi yang kelima. Menggunakan media sosial secara strategis. Media sosial bisa untuk penggunaan pribadi, tetapi juga bisa menggunakannya secara profesional. Berkali-kali kami lihat bagaimana kelompok menggunakannya untuk satu komunitas yang berinteraksi dengannya, tetapi lupa bagaimana hal ini dipandang dari perspektif lain. Di media sosial, perlu menemukan keseimbangan yang kemungkinan berinteraksi dan membuat konten yang mendidik dan memberitahu audiens profesional tentang tingkat keahlian dan kepemimpinan pemikiran, tetapi juga menginginkan cukup pribadi sehingga tidak dianggap sebagai robot. Ada garis tipis antara dua dunia ini, dan itu adalah mengapa penting untuk menggunakan media sosial secara strategis dan efektif berdasarkan kebutuhan dan harapan sendiri di lapangan. Setiap orang berbeda, ada etika dan pedoman profesional tertentu yang harus diikat dan ulasan, tetapi harus yakin dalam mengetahui komunitas, suara, dan keberagaman sendiri secara online. Sosial media adalah tentang kesan pertama dan ingin memastikan nama yang menonjol karena alasan yang benar. Bekerja di media sosial Bekerja di media sosial bisa sangat mengasihkan, namun menuntut dan perannya terus berubah secepat platformnya. Neil dan Moody mengeksplorasikan perubahan dan tugas yang terjadi untuk media sosial ahli strategi yang membahas berbagai tugas, pengalaman, dan harapan yang dihadapi para profesional. Tugas ini berkisar dari menangani masalah komunikasi hingga menguji teknologi baru, dan bahkan membahas pentingnya memahami pengumpulan dan analisis data yang muncul dari platform ini. Namun salah satu area diskusi yang berkembang tentang bekerja di media sosial adalah apakah Anda perlu memilikinya atau tidak prinsip dan praktik yang sama untuk penggunaan pribadi kita sendiri seperti penggunaan profesional Yang mana Moreno, Navarro, Tens, dan Servas dibahas dalam penelitian mereka Menjembatani sains dan praktik media sosial Media sosial mencakup penelitian dan pekerjaan yang didorong secara teoritis yang dilakukan untuk menjelajahi jaringan, hubungan, dan bagaimana individu menanggapi dan bereaksi terhadap berbagai pesan dan informasi online Memahami dasar mengapa orang berperilaku berbagai cerita dan konten, dan berbagi informasi secara publik dan pribadi memberi para profesional media sosial pandangan yang baik tentang mengapa hal-hal tersebut terjadi tanpa menciptakan kembali roda Di sisi lain, mengeksplorasi kemungkinan kreatif untuk mengubah wawasan ini menjadi langkah dan strategi yang dapat ditindaklanjuti juga penting Menjembatani kedua perspektif ini dengan cara yang demikian terintegrasi dan komprehensif adalah salah satu pencapaian terpenting dari sebuah media sosial profesional Dasar-dasar etika dan hukum di media sosial Apakah itu etika? Etika adalah seperangkat pedoman dan prinsip moral yang memengaruhi perilaku dan interaksi kita Memiliki satu set kode etik perilaku sangat penting ketika mengeksplorasi bagaimana bereaksi dan menanggapi berbagai situasi yang mungkin muncul saat kita bekerja di media sosial Panduan ini membantu kami membedakan antara apa itu salah dan apa yang benar Seringkali orang memiliki seperangkat nilai yang mereka pegang, teguh, dan rasakan Penting bagi mereka untuk diikuti Prinsip-prinsip etika ini dapat berupa perilaku dan tindakan pribadi tetapi juga diterjemahkan ke dalam lingkaran profesional Semua organisasi profesional memiliki kode etik profesional yang harus diikuti oleh anggota mereka bekerja dan berlatih di lapangan Profesional media sosial mungkin menghadapi berbagai penyalahgunaan Dosa khusus ini berfokus pada waktu dan ketetapan melompat ke dalam percakapan yang tidak tepat sepenuhnya relevan atau diperlukan untuk semua merk Ini benar-benar berperan ketika mereka mencoba melompat dengan trend di media sosial Trendnya bisa viral seperti Running Man dan Crying Michael Jordan antara lain Tetapi ada waktu dan tempat bagi mereka Dan profesional untuk mempromosikan diri mereka sendiri Ini adalah terutama jika topik yang sedang trend berfokus pada situasi emosional Misalnya tweet tidak sensitif dari GAP selama Badai Sandi Atau oleh Epikuris selama Pemboman Marathon Boston Manipulasi Ada waktu dan tempat untuk meminta komunikasi Mengambil tindakan untuk mendukung suatu gerakan Membagikan pos atau pembaruan Atau bahkan membantu anggota komunitas lainnya Namun media sosial bukanlah tempat untuk meminta komunitas Anda menjangkau sejumlah pengikut sehingga dapat memperoleh bayaran lebih banyak untuk peluang berbicara Yang terkadang memang demikian sirkuit media sosial profesional Tujuan utamanya adalah menjadi diri sendiri dan menampilkan merek bicara yang paling otentik Dan itu berasal dari tidak menggunakan trik dan tidak murahan untuk menghasilkan pendangan yang salah tentang siapa kamu Ketidakpedulian Ini hadir dengan banyak komponen untuk ditangani Dan penting untuk menyoroti komponen yang paling berisiko dilakukan oleh para profesional media sosial Ada ketidaktahuan tentang istilah dan praktik Dasar di media sosial Waspadai istilah utama Jargon dan kewajiban Hukum untuk praktik media sosial Misalnya meminta izin menggunakan tweet Atau gambar Untuk sebuah cerita Atau untuk melakukan streaming langsung Pertandingan sepak bola Perguruan tinggi Karena mengetahui Dan melanggar Di pihak Bagian perilaku karyawan dan identitas pribadi Karyawan berada di garis depan media sosial Dan pada dasarnya adalah duta merek Untuk perusahaan mereka Merek atau bisnis Perilaku karyawan dan kode identitas pribadi Menguraikan apa peran karyawan Dan bagaimana mereka diharapkan Menampilkan diri secara profesional di media sosial Misalnya Anda tidak mau Mengadvokasi pekerjaan klien Tanpa mengungkapkan bahwa Anda Sebenarnya sedang mengerjakan Kampanye itu Itulah kenapa kamu sering melihat Hashtag Klien sedang dibagikan Hal yang sama Berlaku untuk mewakili peran Anda Di sebuah agensi Media outlet Atau bisnis Dimana telah mengundang karyawannya Untuk menggunakan Humana Employ Agar komunitasnya Tahu mereka bekerja di Humana Sambil memberikan Beberapa pedoman Tentang apa yang mereka bisa Dan tidak bisa dibagikan Atau Rahasia informasi Kata sandi Komunikasi pribadi Sekian dari saya Bapak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih